Intro Hai, Blok Aedik Kapal tanker kandas di perairan Merak dikarenakan imbas cuaca buruk Cuaca ekstrim di perairan Merak, kota Cilegon mengakibatkan sebuah kapal tanker dengan nomor SWR-1801 kandas di pantai Hotel Beach Merak pada minggu 6 Februari 2022 siang Ketanker kandas setelah kelemah tinggi yang terjadi di perairan Selat Sunda Kapal berwarna hitam itu tampak terombang ambing dihantam umat besar di bibir pantai Kapal pertama kali diketahui kandas sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat saat ombak besar dan angin kencang melanda perairan Merak Kapal terbawa arus ke pinggir pantai hingga akhirnya kandas Pantauan di lapangan, kapal tanker itu kandas ke pantai yang hanya berjalan 10-20 meter dari hotel Terlihat beberapa wak kapal berada di ruang kendali kapal Sebelum kandas, kapal awalnya lego jangkar di sekitar perairan Merak Kapal terbawa arus sehingga kandas diduga saat mesin kapal dalam keadaan mati Mutia menyebut pengurus kapal dan petugas kepolisian dari Pol Lairut, Pol Dabanten sudah mengecek lokasi Kapal masih kandas dan belum dievakuasi Sebelumnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhuk meminta operator kapal untuk memaspatai usai terjadi erupsi gunung Anak Krakatau di Selatunda Ia mengatakan operator harus waspada bukan hanya untuk karena erupsi gunung Anak Krakatau Tapi juga cuaca yang sedang buruk Terima kasih telah menonton! Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya!